suatu sel itu lupa untuk bunuh diri atau lupa melakukan apoptosis, dia akan menjadi sel kanker. Dia akan tumbuh terus, dia nggak bisa mati. Pada saat suatu sel itu bunuh diri atau dia mati, dia akan mengirimkan sinyal minta tolong. Ke siapa? Ke stem cell yang ada di dekat dia. Sehingga stem cell setelah menerima sinyal minta tolong tersebut, dia akan membelah diri. Salah satu belahannya akan tetap menjelma menjadi stem cell dan satu lagi akan menggantikan sel yang rusak tadi, yang memberikan sinyal minta tolong. Jadi sinyal minta tolong ini spesifik. Jadi kalau kita ingat bahwa suatu sel adalah suatu benda hidup, stem cell juga tentu adalah benda hidup juga. Dan karena dia hidup, belum ada sampai detik ini teknologi yang bisa menyimpan stem cell di dalam kapsul, di dalam krim, di dalam pil, semahal apapun, ada yang harganya sampai 30 juta untuk 8 tablet. Dan dikatakan bahwa stem cell itu tidak mungkin. Balik lagi, mohon maaf, saya memberikan contoh yang sama. Kalau kita bisa menyimpan sel hidup, kita tentu akan menyimpan sel darah merah. Karena apa? Kalau orang perdarahan, dia butuh transpusi, repot banget harus ke PMI. Nyari darah. Dan bisa jadi darah itu saat itu sedang tidak tersedia. Jadi dia harus cari donor. Itu kan repot sekali. Jadi kalau misalnya kita bisa simpan suatu sel hidup di dalam kapsul, kita akan simpan sel darah merah dulu. Tidak usah stem cell ya, itu masih jauh gitu. Kita akan simpan sel darah merah dulu. Kenyataannya kan tidak bisa. Jadi sayang sekali sampai detik ini teknologinya itu belum ada. Jadi jangan mau diboongin ikhlas ya. Tidak ada stem cell di krim, di kapsul itu tidak ada. Oke. Karena dia sel hidup, dia punya tugas, dia punya fungsi. Jadi dia bisa jalan-jalan atau bermigrasi, lalu dia akan berhenti di tempat mana yang membutuhkan dia, yang rusak. Jadi salah satu contohnya adalah dia akan pergi ke tempat yang lagi luka. Jadi dia perlu untuk penyembuhan luka. Lalu dia punya daya potensi diferensiasi tadi. Dia bisa merubah diri menjadi cell yang minta tolong. Dan itu sangat berguna untuk kasus stroke misalnya, untuk kasus kelainan saraf akubat diabetes misalnya. Ya jadi banyak. Jadi kalau ada cell jantung rusak, dia juga bisa. Nah, yang ketiga dia punya efek imunomodulatory. Apa itu efek imunomodulatory? Yaitu efek untuk mempertahankan imunitas sehingga setimbang. Imunitas kita tidak boleh terlalu lemah. Tapi kita rawan kena penyakit. Dan imunitas kita tidak boleh terlalu lebay. Saya bukan bilang banyak, bukan bilang kuat, bukan bilang tinggi. Tapi tidak boleh lebay. Kita bisa jadi alergi atau autoimun. Karena cellnya itu lebay, dia gampang marah. Bukan karena dia kuat, dia banyak, bukan. Tapi dia gampang kesenggol, terus gampang krengki. Nah itu, autoimun. Nah, dan stem cell punya daya untuk menghasilkan suatu zat. Banyak zat malah. Sehingga dia menunjang perbaikan cell. Zat apa? Jadi gini, stem cell itu ibaratnya seorang manusia yang sangat baik hati. Dia suka bagi-bagi hadiah. Nah, hadiah itu sebenarnya dia pakai untuk dirinya diri sendiri. Untuk membahagiakan dia sendiri. Tapi hadiah itu rupanya berguna juga untuk membahagiakan sel-sel di sekitar dia. Kita tidak boleh lupa bahwa sel-sel di tubuh kita suka berada di lingkungan yang penuh kebahagiaan untuk mereka. Jadi ada sel yang suka sama protein. Ada sel yang suka sama apa. Nah, si stem cell ini pintar dan dia suka bagi-bagi hadiah. Dia suka kasih-kasih zat-zat yang diperlukan oleh sel-sel lain di sekitar dia. Dan bahkan dia bisa pakai juga untuk dirinya dia sendiri. Jadi itu zatnya. Sitokin, kemokin, eksosum. Mungkin kalian suatu hari akan pernah dengar tentang itu. Dan itu adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh stem cell. Dan dikeluarkan oleh sel lain juga sih. Tapi stem cell ini pasti ngeluarin ini juga. Oke, kita nonton video lagi dulu. Sumber stem cell dapat diambil dari berbagai jaringan di tubuh kita. Misalnya dari darah talipusat atau dari sum-sum tulang. Sumber lain yang lebih populer saat ini berasal dari jaringan lemak. Proses pengambilan stem cell dari jaringan lemak lebih mudah. Dengan risiko yang diperoleh jika dibandingkan stem cell yang diambil dari sum-sum tulang. Dan karena berasal dari tubuh sendiri. Dan karena berasal dari tubuh sendiri. Maka stem cell dari jaringan lemak lebih aman. Dibandingkan stem cell yang berasal dari darah talipusat orang lain. Jadi, kalau kita memerlukan stem cell, kita kan harus ambil dia dari suatu tempat. Dan ternyata tempat yang terbanyak menghasilkan, yang terbanyak punya stem cell, bukan menghasilkan stem cell ya. Yang terbanyak ditidur-tidurin sama stem cell itu adalah lemak dari tubuh kita sendiri. Dan ada juga kalau dulu stem cell itu dibilangnya banyak dari sum-sum tulang. Tapi ngambilnya itu nggak enak. Relatif menyakitkan untuk pasien. Ada juga dari darah, tapi sedikit. Ada dari kulit cukup banyak. Tapi siapa juga sih yang mau kulitnya diseset untuk dapat stem cell gitu kan. Berbekas nanti. Nah, jadi kalau dari lemak, relatif mudah diambil. Dan jumlah stem cellnya itu banyak sekali. Jadi, saya waktu itu start mendalami stem cell ini justru karena saya seorang dokter bedah plastik. Tahu aja kan, dokter bedah plastik kan kerjanya sedot-sedot lemak tuh. Jadi, saya dipakai oleh lab lain. Saya sebut aja, waktu itu saya join dengan labnya Kalbe. Jadi, mereka butuh dokter sebagai ujung tombak untuk mengambil bahan untuk stem cellnya. Jadi, dari lemak mereka maunya. Jadi, terpilihlah saya gitu waktu itu ya. Nah, sementara karena di tubuh kita ada stem cell, di orang lain juga ada stem cell dong, pasti dong. Tapi kalau kita memakai stem cell dari orang lain, itu kategorinya adalah alogenik. Dan stem cell itu tidak bisa 100% cocok dengan tubuh kita. Jadi, di sini saya stated bahwa kalau dari diri kita sendiri itu yang tercocok. Saya bukan bilang tercanggih ya, tertokcer, bukan. Tapi saya bilang yang tercocok. Dan kalau dari orang lain, itu ada resiko ketidakcocokan. Walaupun, saudara kembar, walaupun dari ibu ke anak, itu tetap ada namanya ketidakcocokan itu ada. Wah, ada video lagi. Stem cell dari jaringan lemak dapat diperoleh melalui metode isolasi khusus SPF atau Stromal Fasculate Fraction maupun melalui proses kultur. Proses kultur membutuhkan waktu sekitar 2 minggu dan memiliki resiko kontaminasi yang lebih besar. Sedangkan dengan metode isolasi SPF, stem cell yang diperoleh dapat segera diberikan kepada pasien dalam waktu 2-3 jam. SPF adalah sekumpulan sel yang diperoleh dari jaringan lemak yang diambil melalui proses sedot lemak. Hubungan sel tersebut diantaranya mengandung 2-10% stem cell mesenchymal, stem cell hematopoietic, sel endotel pasbulan, parisides, sel fibroblast, dan sel lainnya. Yang berguna untuk meregenerasi atau menggantikan sel yang rusak atau mati. Jadi ada teknologi lain lagi nih. Ada tadi stem cell ya. Sel induk tunggal. Lalu ada namanya Stromal Fasculate Fraction atau SPF. Bagaimana nih bedanya? Karena dia saling menyenggol sebenarnya satu dengan yang lain. Jadi saya sebagai dokter berah plastik, saya akan mengambil lemak dari pasien untuk dijadikan bahan untuk memproses terus lalu dapat stem cell gitu ya. Nah pada saat lemak itu saya ambil lalu saya berikan ke tim di laboratorium saya lalu diproses dengan suatu reaksi enzymatik gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan pelet di bawah sini yang terdiri dari kumpulan sel. Bisa dilihat di situ? Kumpulan sel itu mengandung berbagai macam sel termasuk berbagai jenis stem cell. Nah jadi seluruh sel ini sebenarnya sudah bisa diberikan ke pasien, gak usah dipilih-pilih lagi. Dan seluruh geng ini namanya adalah SVF, Stromal Fasculate Fraction. Dari lemak diproses, dapet kumpulan sel, satu geng kumpulan sel itu namanya SVF. Bisa nih, langsung dikasih ke pasien bisa. Tapi kalau tim saya sudah bikin SVF, lalu saya menolak pakai SVF itu, enggak ah. Saya mau kasih pasien saya hanya satu jenis saja mesenkymal stem cell. Tim saya bingung dong. Aduh, udah dikasih banyak gitu selnya dipilih pula nih satu sama dokter Karina gitu ya. Jadi mereka harus memperbanyaknya dulu. Dalam suatu kultur atau pembiakan yang dilakukan 10 sampai 14 hari, baru mereka berikan ke saya, nih dokter udah banyak lagi. Tapi satu jenis sel. Nah ini yang namanya terapi stem cell. Jadi ada dua macam, kita bisa dapat dari lemak. Yang satu adalah satu geng, namanya SVF. Yang satu lagi kalau saya milih satu, yang namanya stem cell. Tapi dia harus diperbanyak dulu gitu, harus dibiak. Dua-duanya berguna untuk pasien. Tapi sejak awal, alhamdulillah, dan saya akan terangkan kenapa saya bilang alhamdulillah gitu ya. Sejak awal, tim saya selalu memakai SVF, bukan stem cell. Nanti ada kenapa saya bersyukur gitu, tim saya justru belajarnya SVF. Nah, ini videonya dulu. Jika kita bisa mengupamakan, SVF adalah salad, di mana di dalamnya terdapat berbagai sayuran maupun buah-buahan dan komponen lain yang menyehatkan tubuh. Metode isolasi SVF, Hayandra, mampu menghasilkan stem cell dan cell-cell lain dengan jumlah jauh lebih banyak dibandingkan metode isolasi lain dan sudah mendapatkan sertifikat patent. Oke, gitu ya. Jika kita... Iya. Nah, jadi ada dua hal tadi, ya. Yang satu adalah SVF, yang satu lagi adalah stem cell. Jadi, untuk gampangnya kadang-kadang kalau pasien kan bingung tuh udah diterangin setengah mati, tetap aja kayak, Duk, apa sih, Duk? Nggak ngerti-ngerti. Oke, sekarang saya analogikan dengan makanan. Somal vascular fraction, SVF, yang satu geng itu adalah salad buah. Di mana di dalamnya ada kiwi, ada strawberry, ada blueberry, ada jeruk, ada anggur, ya. Ada segala macam buah. Dan tentu semua buah itu berguna dong untuk tubuh kita, ya. Sementara kalau stem cell, saya hanya ambil stroberinya saja. Lalu oleh tim lab saya diperbanyak. Jadi, pasien akan datang dua minggu kemudian untuk makan satu piring stroberi saja. Berguna juga, tapi kalau diingat-ingat, ya, sebenarnya jeruk juga banyak gunanya buat badan kita. Blueberry juga banyak, vitamin C-nya. Ya kan? Nah, jadi itu. Dan kalau salad buah, langsung disajikan. Nggak pakai, dimanipulasi dulu. Nggak pakai dimanipulasi dulu, nggak pakai diperbanyak dulu. Jadi, begitu dibuat, langsung disajikan. Kalau stem cell, dimanipulasi dulu, diperbanyak. Nah, ini adalah berbagai publikasi yang saya ambil milik orang lain. Ternyata memang stem cell dan SVF sudah banyak sekali dilakukan di seluruh dunia dan dilaporkan. Ini untuk diabetes. Kebanyakan, karena waktu itu kebetulan saya nyari untuk diabetes, ya. Dan untuk, ini ada di bawah untuk stroke. Jadi, udah banyak sekali. Jadi, kalau misalnya kalian cari dengan password, misalnya iseng ya. Stromal Vascular Fraction Diabetic Journal, gitu. Di Google banyak sekali, tuh. Ini kucing saya ada di situ. Ya. Jadi, dia akan keluar, gitu. Jurnal banyak. Nah, tim kami, Alhamdulillah, juga berhasil memproduksi berbagai jurnal, gitu ya. Udah keluaran jurnalnya cukup banyak. Ini sebagian di antaranya. Ini adalah publikasi internasional dari Klinik Hayandra dan Hayandra Lab. Dan di sini kita bisa lihat, ini tentang diabetes. Ini pecahan dari S3 saya waktu itu. Dan yang terpenting adalah, kita harus mengeluarkan data mengenai safety-nya dari suatu treatment baru. Karena kebetulan SVF ini tekniknya kami temukan baru, ya. Dan lalu kami daftarkan ke hak cipta dan mendapatkan patron. Tapi kan orang bertanya-tanya, kan. Teknik ini aman nggak sih kalau diberikan ke kaklian? Dan ini adalah publikasi tentang keamanannya. Karena itu selalu menjadi yang pertama. Concern pertama dari suatu terapi yang baru adalah keamanannya. Bukan efektivitasnya. Oke. Dan atas dasar apa? Sebenarnya SVF ini makin berkembang. Karena dulu kan kita taunya stem cell, stem cell, stem cell. Dan karena dibiak, dia itu lebih keren loh sebenarnya. Karena apa? Karena mahal. Dan semua orang berpikir kalau lebih mahal itu pasti lebih keren, gitu kan. Kenapa mahal? Karena ada proses pembiakan. Bayangkan di dalam lab, dia dibiak selama dua minggu, gitu kan. Butuh reagen. Butuh tenaga kerja untuk ganti reagennya. Butuh pipet-pipet. Butuh labnya itu selalu disedot pakai HEPA filter supaya tidak ada kontaminasi. Bayangkan betapa mahalnya, kan. Nah, sementara kalau SVF kan ibaratnya kayak dimasak langsung jadi, gitu. Jadi jauh lebih murah. Tapi kenapa akhirnya sekarang orang-orang mulai melirik SVF? Telah ditemukan, ini tahun 2015 ya publikasinya, ditemukan bahwa SVF juga memiliki potensi yang luar biasa untuk terapi. Contohnya di situ ada diabetes untuk penyembuhan syarap, regenerasi syarap, dan luka, dan banyak lagi, gitu. Dan ternyata setelah dicoba dikomparasi, dicoba dibandingkan, SVF ini telah dinyatakan memiliki efek yang komparable, yang serupa, gitu. Tidak berbeda bermakna dengan stem cell untuk terapi-terapi pada banyak penyakit. Jadi orang-orang mulai mikir, kan. Itu buat apa ya ngerjain stem cell yang jauh lebih mahal, jauh lebih sulit? Kalau sudah di luar tubuh sampai 14 hari, berarti ada resiko kontaminasi. Karena di udara kita tidak ada sistem pertahanan tubuh, tidak ada sistem imun, kan. Walaupun biakan itu kita kasih antibiotik, atau kita jaga, keringkungannya tetap steril, kemungkinan itu tetap ada. Tapi kalau kita menemukan sesuatu, langsung kita masukin ke tubuh pasien. Kalau ada apa-apa, sistem imunnya akan bekerja. Kalau ada bakteri kebawa, gitu ya, dan belum sempat berkembang biakan, karena baru dibikin langsung dimasukin, gitu. Nah, jadilah dia itu masih sempat untuk mematikan, gitu, bakteria. Jadi resiko kontaminasinya sangat kecil, dibilang nyambakan, dibilang tidak ada. Ya, nyaris tidak ada. Oke, dengan data tersebut, makin banyak orang kemudian beralih, shifting ke SVF. Kita bisa lihat di sini, saya ambil dari website PubMed, bahwa pada tahun 2020, sudah nyaris tidak ada lagi clinical trial yang melibatkan stem cell. Jadi semuanya sekarang sudah mulai shifting, beralih ke SVF. Ya, lihat ya. Terlihat di sini, ya. Ya, ini dia. Nah, lalu kita misalnya nih, saya cerita ke pasien, gitu ya. Pasien mengeluhkan, keluhannya ke saya, lalu saya cerita tentang SVF, dan dia setuju untuk dilakukan suatu prosedur terapi SVF. Bagaimana ceritanya? Nah, jadi, biasanya pasien kan akan konsultasi dulu. Contoh, misalnya, kalau penyakitnya diabetes, dia konsultasi ke dokter penyakit dalam kami. Ya, nanti saya nerangin tentang stem cell-nya, dokter penyakit dalam kami menerangkan tentang diabetes-nya. Atau misalnya stroke. Nanti kami ada dokter syaraf, tuh. Jadi, konsultasi dulu, pasiennya setuju, dilakukan SVF, lalu dia akan menjalani pemeriksaan laboratorium dan jantung, biasanya. Ya, mungkin ada, kadang-kadang diperlukan ronsen juga, tapi jarang. Karena ini adalah pre-operative check, ya. Check list standar internasional untuk suatu tindakan operasi. Jadi, walaupun operasi ambil lemak itu kecil, dan tidak nyeri, sebenarnya relatif tidak nyeri, ini minimal invasif lah. Kalau ngambil lemak sebanyak ini aja, untuk seorang dokter beda plastik, itu kerjaan yang kayak, ya, bener nih, perlu lemaknya cuma segini, pasti mereka akan nanyanya gitu, gitu. Tapi tetap aja, ini kategorinya adalah operasi, walaupun kecil, ya. Nah, lalu setelah ambil lemak, dilakukan, tentu ada dokter anestesi yang mendampingi pasien ditidurkan ringan biasanya supaya nggak takut, gitu. Lemaknya diambil, lalu diberikan ke tim lab. Ya, jadi konsultasi dulu, pemeriksaan, ambil lemak, lalu diberikan ke tim laboratorium untuk diproses menjadi SVF tadi, yang ada pellet itu, ya, di bawah sini nih, sel-selnya. Lalu, SVF itu siap diaplikasikan ke pasien. Jadi, ini day prosedur. Pasien yang nggak perlu nginap, pasien yang nggak perlu terlalu banyak di rumah sakit atau di klinik terlalu lama, jadi bener-bener datang, sudah puasa, pengambilan lemak, diproses, langsung diaplikasikan. Itulah kenapa SVF ini sekarang boom banget di dunia. Dan kalau kalian isem ya, lihat video-video di YouTube, misalnya, katakanlah suatu klinik di Jerman, dia mengiklankan tentang stem cell, dia bilangnya stem cell tetap. Terus nanti dia akan ngomong tuh, our processing technique is very fast, it only takes two or three hours, and you will get stem cell. Itu bohong, itu bukan stem cell, itu stromal vascular fraction, itu SVF ya. Jadi, kalau prosesnya itu cepat, cuma dua sampai tiga jam, itu pasti SVF. Itu masih kumpulan cell. Entah kenapa mereka selalu masih bilangnya stem cell gitu. Sebenarnya, itu dua terminologi yang berbeda, walaupun SVF mengandung stem cell. ya. Oke. Kucing. Nah, teknologi yang ketiga adalah TRP, atau platelet rich plasma. Kenapa saya terangkan dulu ini sebelum kita jeda? Karena ini berkaitan semua, satu dengan yang lainnya. Oke. Platelet rich plasma adalah suatu teknologi, sebenarnya juga udah lama, saya juga udah pernah belajar, ini udah lama, waktu saya baru lulus beda plastik, 10 tahun yang lalu, gitu. Dan waktu itu hanya diceritakan PRP ini digunakan untuk estetik atau anti-aging. Tapi, waktu S3 saya, ya, saya kan mendeliti stem cell dari pasien diabetes. Dan ternyata stem cell dari pasien diabetes itu jelek kualitasnya. Sayang kan, padahal stem cell digunakan untuk memperbaiki diabetes. tapi stem cellnya sendiri jelek. Ibaratnya pasien diabetes akan dapat obat dengan kualitas yang jelek, gitu. Kesian dong, ya. Dia butuh, tapi kualitas obatnya itu jelek, gitu. Nah, bagaimana memperbaikinya? Saya waktu itu sampai di titik di mana saya berpikir, tentu ada cara dong untuk memperbaiki, nggak mungkin dong, kayak selnya masih hidup nih, belum mati. Terus kayak kita harus pakai dia, dan dia jelek, dan kita nggak bisa apa-apain. Itu nggak mungkin. Ya. Lalu saya search jurnal, ternyata banyak percobaan untuk memperbaiki stem cell dari pasien diabetes. Tapi semuanya pakai obat. Saya nggak mau waktu itu pikirnya. Kan saya ngambil stem cellnya dari diri pasien sendiri, kenapa saya harus memperbaikinya pakai obat? Jadi saya coba cari cara untuk memperbaiki dengan apa yang dari tubuh sendiri juga. dan itu ada di dalam trombosidnya pasien. Trombosid kita mengandung begitu banyak protein, begitu banyak zat ternyata, sehingga pada saat trombosid kita kita aktifasi, dia akan keluar itu semua proteinnya ya. Jadi diaktifasi, nanti dia kebuka, terus proteinnya itu keluar dari alfagranol ini. saking banyaknya, sudah ditemukan atau baru ditemukan 300 jenis zat yang terkandung di dalam trombosid tersebut. Bahkan ada antibiotiknya. Bahkan ada jaringan penunjang. Segala macam deh protein untuk penunjang itu ada semua gitu. Sementara prosesnya sangat sederhana, platelet rich plasma ini atau PRP ini hanya pasien itu hanya diambil darah kira-kira 10-20 cc dan itu sedikit sekali ya. Kalau tabung ini mungkin 2 tabung gitu. Kalau tabung yang lebih kecil dia 4 tabung atau 8 tabung. Kayak ambil darah di lab darah untuk cek darah gitu. Lalu dilakukan pemisahan trombosid dan yang terpenting ternyata lalu tim saya menemukan bahwa yang terpenting sebenarnya bukan pemisahannya tapi aktifasinya. Dan ini tidak banyak dilakukan oleh tim lain rupanya. jadi aktifasi ini sebenarnya kata kuncinya walaupun agak lama tapi dia akan membuat seluruh zat ini bisa keluar dari trombosid zat-zat tersebut dan PRP ini siap untuk disuntikkan. Nah zat-zat ini ternyata sebagian terutama yang waktu itu sateliti adalah PEGF ternyata dia mampu memperbaiki fungsi dari stem cell kalau kita berikan di medium biakan medium kultur. tapi kalau itu kita ngomongin tentang memkultur ya kalau stem cell. Nah kalau SVF bagaimana? Karena PRP ini aman untuk diinfuskan juga ke pasien karena ada pengaktifan trombosid jadi dia pecah semua trombosidnya pecah jadi zat-zat itu udah murni gitu jadi tinggal kita suntikan aja ke pasien itu aman. Nah jadi saya berpikir kalau SVF kan nggak pakai di kultur nggak pakai di biak berarti tidak ada penambahan medium PRP ke perbiakan. Jadi saya gabungkan aja SVF-nya kita bikin PRP-nya kita bikin kita campur kita berikan ke pasien dan ternyata memang benar dugaan kami juga sama seperti apa yang kita lihat di laboratorium ternyata di pasien pun perbaikannya dengan pemberian SVF yang ditambah lagi dengan pemberian PRP itu jauh lebih bagus. Jadi ada korelasi antara apa yang kita lihat di laboratorium dengan apa yang bisa kita terapkan ke pasien itu correlated jadi saya sangat beruntung sebenarnya karena lab saya dan klinik saya itu satu atap jadi kalau suatu hari kalian berpikir untuk bekerja di suatu lab sel pastikan bahwa kalian punya akses ke dokternya juga jadi kalian bisa lihat apa yang kalian bikin di lab itu gimana korelasinya ke klinis pasien bagus nggak sih di lab kayaknya bagus tapi pasien gimana nah ini saya stop dulu disini kita lihat dulu ada ini nggak ada yang nanya nggak biar nggak bosan silahkan kalau ada yang mau tanya silahkan ayo sebentar saya buka pintu dulu nih kucing dan anjing saya udah pin keluar dari tadi silahkan kalau ada yang mau nanya boleh raise hand ayo bertanya ya jadi ada ada tadi yang saya terangkan itu semua untuk regenerasi dulu ya jadi ada stem cell ada SWF ada protein growth factors kita bilang ya protein dari trombosis jadi udah ada tiga teknologi ya tadi stem cell yang pakai dibiak tapi tim saya nggak melakukan tim saya melakukan hanya untuk riset kalau stem cell lalu ada SWF yang dia itu tidak dibiak dia langsung bisa dipakai ke pasien lalu ada PRP dia bukan sel hidup karena sel hidupnya sebenarnya trombosit tapi lalu trombositnya dipecah sengaja dimatiin gitu dan sehingga dia menghasilkan protein tapi itu berguna semua jadi bayangin kita baru ngomongin dua jenis sel satu stem cell satu lagi itu trombosit dan itu gunanya udah banyak sekali oke ini ada Bilkis Mbak Bilkis mau tanya apa silahkan sama ada Aulia silahkan ditulis aja pertanyaannya boleh ditulis chatnya di chat atau boleh di mute di unmute kalau mau bicara langsung dengan dokter Karin kalau di chat layannya lebih rapi kali ya nanti saya bacain nanti saya jawab ditulis aja di sini oke karena gini karena memang ini akan jadi sangat menarik karena apa memang banyak sekali akhirnya penyakit yang selama ini jadi tanda tanya gimana cara nyembuhinnya dan ternyata bisa terperbaiki saya gak bilang sembuh ya memang susah sih kalau sampai sembuh total kadang-kadang ada penyakit yang luar biasa kita juga penyebabnya kita gak tahu gitu ya jadi ternyata bisa diperbaiki kondisi pasiennya dengan SVF atau stem cell atau PRP eh ini kok gak ada yang nulis pertanyaannya oke SVF halogenik gak bisa karena apa karena SVF itu masih banyak jenis selnya dan ada sel darah jadi akan sangat banyak sekali titik-titik dimana kemungkinan penolakan kalau dari satu pasien ke pasien yang lain kalau mau main halogenik atau dari orang ke orang lebih aman kalau satu jenis sel stem cell aja itu pun juga wajib dicek dulu tingkat kecocokannya dan katanya di dunia ini tingkat kecocokan itu terdekat cuma sekitar 85% jadi sisanya adalah gambling gak diterima sama tubuh kalau gak diterima dimatiin si selnya oleh tubuhnya dianggap sebagai benda asing sel imunnya pasien itu akan menghantam dia karena dianggap benda asing jadi dimatiin jadi kalau SVF gak mungkin rasanya halogenik too much too many things inside jadi kemungkinan untuk gak cocoknya lebih tinggi malah efek sampingnya apa yang saya sering dapat pertanyaan ini dan saya selalu jawabnya saya pin ketawa efek sampingnya adalah dokternya dimarahin pasien karena bekas tempat ambil lemaknya sakit karena apa alhamdulillah sampai detik ini sampai detik ini itu efek sampingnya itu minimal banget kita pernah dapat beberapa pasien merasa flu-like syndrome jadi kayak habis dimasukin SVF terus berasa kayak sumeng-sumeng kayak mau demam kayak mau flu itu pernah terus ada lagi pasien itu merasa kayak mau menggigil tapi gak jadi tapi itu pun sedikit sekali sih misalnya katakanlah itu mungkin 2% tapi yang pasti tempat ambil lemaknya itu sakit kan namanya disodok-sodok ya ambil lemak gitu jadi pasti biru lebam dan pasien-pasien itu kadang-kadang terutama sih jujur sih terutama yang bapak-bapak karena kalau ibu-ibu itu kayak ya udah biasa lah kalau sakit segini sih ya gitu gak seberapa lah dok dibanding melahirkan atau dibanding menstruasi gitu kalau bapak-bapak itu bisa komplain karena dok saya tuh kalau lagi main golok itu perut saya jadi sakit bekas di hapi lemaknya gitu jadi relatif minim sekali dan itu bisa dilihat di publikasi kami yang safety jadi bisa di research bisa di google jurnal aja karina hayandra jurnal gitu ya safety of svf nanti keluar itu jurnalnya itu bisa dibaca disitu kami menayangkan bahwa efek sampingnya tuh sangat-sangat-sangat sangat-sangat minimal gitu nah lalu ada lagi saya scroll dulu oke stem cell dan svf perbedaannya svf tidak sespesifik stem cell sebenarnya bukan tidak sespesifik tapi stem cell itu hanya satu jenis cell di dalam svf dan kita mesti ingat kenapa orang-orang beralih ke svf karena svf itu kayak selet buah tadi tuh buahnya banyak gunanya banyak jadi di dalam svf ada mesen kemal stem cell ada hematopoietic stem cell ada fibroblast menghasilkan kolagen loh buat kulit buat kekencangan kulit kalau saya buang itu fibroblast ibu-ibu tuh semua marah sama saya dok saya butuh kolagen buat mengencangkan kulit saya kenapa dokter buang gitu jadi semua cell itu berguna dan tenang aja sampai detik ini di seluruh dunia belum ada yang berhasil menemukan kelebihan cell ya justru masih kurang karena apa kalaupun kita tidak sakit ya tapi kayak saya kayak ibu Anggrini kita di atas 40 tahun ya bu umurnya ya kira-kira tebakan saya jauh saya di atas 50 oke jadi saya juga udah di atas 45 gitu ya tanpa kita sakit apapun tanpa diabetes tanpa kena stroke tanpa kena penyakit jantung karena aging process sel kita akan turun jumlahnya drastis karena kematiannya jauh lebih banyak dibanding produksinya ya jadi pada saat kita ambil oke teknologi Hayandra hebat nih katakanlah bisa menghasilkan miliaran cell sehingga bisa dipaten yang mati mungkin triliunan jadi gak pernah kelebihan sayangnya dan kalau misalnya pun misalnya ya secara teori kalau cell itu kelebihan badan kita punya sistem membunuh sebenarnya kesetimbangan jadi sama badan kita itu diiris gitu ya dinonaktifkan atau dibunuh dimatikan itu ada tapi sampai detik ini sih saya malah saya tuh kayak gimana caranya bisa nemu stem cell atau SVF lebih banyak lagi lebih banyak lagi gitu karena selalu terasa masih kurang nanti akan bisa dilihat di belakang di kasus klinik ya kenapa saya bilang masih kurang oke diabetes diabetes tipe 1 tipe 2 bisa semua karena apa prinsip dasar dari SVF atau stem cell balik lagi saya gak bilang sembuh ya tapi perbaikan dia itu kayak tukang dia itu membetulkan kalau ada yang rusak nah ini berkorelasi dengan ada pertanyaan tentang kanker ibaratnya rumah saya ini rumah ya rusak karena saya pakai tiap hari gitu kalau rusak saya panggil tukang kan dia membetulin bener gak nah jadi tukang saya betulin gitu jadi rumah saya kembali bagus tapi kalau kita ada kanker ibaratnya di rumah saya ada teroris dia lagi pakai bom bunuh diri gitu terus saya panggil tukang saya mas-mas itu di kamar saya ada teroris tolong ini dong dibunuh tukang saya kabur duluan gak mungkin dia mau gitu ya jadi saya harus panggil polisi atau saya harus panggil Densus 88 atau Kopassus atau Gegana anti-teror whatever gitu ya nah itu bukan stem cell itu adalah cell imun lain lagi nanti kita akan masuk ke situ sebentar lagi ya jadi tidak bisa dipaksa bahwa satu cell bisa berfungsi untuk semua ya seperti saya saya dokter saya gak bisa tiba-tiba saya suruh naik genteng saya betulin atap genteng rumah saya itu saya gak bisa atau listrik gitu saya gak bisa mungkin ngerti sedikit-sedikit tapi gak bisa gak bisa the whole ya saya gak bisa kayak anak ITB bagian mesin terus bikin mesin gitu saya gak bisa jadi spesifik fungsinya nah PRP itu kenapa bisa memperbaiki SPF atau stem cell karena dia protein seperti yang tadi saya terangkan di depan bahwa sel-sel itu bekerja di tempat yang bikin dia happy dia akan lebih bagus dan yang bikin dia happy adalah protein salah satunya hadiah-hadiah itu zat-zat yang membuat dia happy jadi PRP itu kan menghasilkan protein dia bikin sel-sel itu happy sekeliling dari sel itu akan menyenangkan buat sel itu untuk bekerja itu itu bahasa awamnya ya tapi nanti kalau kita terjun lagi ke biologi benerannya melakukan itu namanya growth factors dan growth factors itu merupakan tentu ya faktor pertumbuhan untuk sel gitu ya tapi bahasa awamnya adalah happy aja gitu ya selnya happy dia bekerja lebih baik nah untuk percobaan kami lengkap dari in vitro in vivo pasien itu lengkap semua ada semua dan kita akan segera masuk ke uji klinis karena sayangnya ya sayangnya kalau di dunia medis in vitro in vivo terus udah punya nyaris seribu pasien seperti tim kami itu gak cukup jadi tetap harus dilakukan uji klinis untungnya nanti saya juga akan sebut permain case kita mendukung itu oke saya stop disini dulu pertanyaannya nanti saya akan jawab lagi ya kita lanjut share screen berikutnya nah ini tentang tadi tuh densus 88 pasukan anti teror ya kenapa saya terpaksa belajar ini ini cukup menarik ceritanya jadi pada tahun 2014 akhir saya beserta pemprov waktu itu bersama Pak Ahok Pak Ahok waktu itu PLT gubernur kami pergi ke Korea untuk lihat teknologi tentang kanker memakai sel imun lalu dititip oleh Pak Ahok Karina kamu ambil deh ini teknologi tarik ke Indonesia terus saya bilang saya manggil beliau mas ya aduh mas ini duitnya dari mana saya bilang gitu emang plan prof mau bayarin nah dia bilang cari aja investor gitu kan nah terus saya coba cari investor ternyata kebetulan gagal karena visi-misi seorang dokter biasanya ya ya saya tidak di-raise untuk menjadi seorang business woman gitu jadi dokter adalah pelayanan sementara kalau bisnis investor gitu bisnis adalah kapan balik modal jadi gak cocok gak pernah cocok gitu jadi akhirnya tidak terjadi apa yang diinginkan Pak Ahok untuk saya narik dari dari luar negeri tarik imun cell therapy ke Indonesia nah tapi kemudian di tahun 2015 ibu saya kena kanker eh 2016 satu setengah tahun kemudian ibu saya kena kanker dan disitu saya langsung gitu ya saya langsung berpikir Allah gak pengen saya nyerah cuman itu sih yang kepikir waktu ibu saya whatsapp gitu ya kebetulan taunya kan di rumah sakit beliau dokter spesialis juga beliau kerja di rumah sakit terus kita merasa ada yang ya kayaknya ibu saya kena usus buntu saya pikir gitu ya saya minta untuk USG ternyata hasilnya adalah kanker ibu saya whatsapp oh mama ternyata kena kanker gitu terus saya langsung berpikir saat itu waduh Allah tuh gak nyuruh saya nyerah eh gak mau saya nyerah nih berarti gitu yang terjadi adalah ibu saya dioperasi dinyatakan kanker usus besar stadium 2B dan hasil patologi anatominya diperiksa di bawah mikroskop ini sel kankernya ya ini usus beliau yang dipotong jadi hasilnya adalah berdiferensiasi buruk alias apa kalau tingkatannya di sel kanker ini termasuk yang paling jelek jadi kalau diferensiasi baik tuh malah lumayan bagus lalu sedang lalu buruk nah buruk tuh jelek jadi prognosisnya dibilang bahwa kemungkinan ibu saya sembuh tuh jadi makin kecil lah dan ibu saya tentu disuruh kemoterapi karena beliau seorang dokter spesialis beliau langsung berpikir dong beliau tahu kemoterapi kayak apa gitu kan beliau nolak dan waktu itu dalam kebingungan saya karena ibu saya nolak tapi yang operasinya kan teman saya tuh yang operasi marah-marah terus kok mundur terus jadwal kemunya segala macam saya ingat prof yang waktu itu saya temui bersama Pak Ahok itu di Korea saya kontak saya telepon terus saya bilang prof saya beli teknologinya sekarang juga deh terus dia bilang Karina kamu waktu itu kesulitan pendanaan kok tiba-tiba gitu apakah sekarang udah ada uangnya saya bilang enggak karena mama saya perlu mama saya kena kanker terus dia bilang gak akan keburu narik teknologi itu sayangnya ya gak sekedar kita beli resep lalu kita coba langsung bisa sayangnya kalau di laboratorium kalian akan berhadapan dengan banyak sekali kegagalan pada saat mencoba teknologi baru jadi kita ada validasi teknik nanti namanya ya jadi gak bisa resep langsung dicoba langsung bagus langsung bisa itu gak mungkin gak mungkin belum pernah terjadi gitu nah jadi ibu saya diminta dibawa ke Jepang kenapa ke Jepang karena katanya di Jepang lebih murah dan prof tersebut bilang teknologinya itu teknologi dari perusahaan tempat saya kerja juga kok jadi sama oke jadi terjadilah ibu saya saya bawa ke Jepang dan ini dasar teorinya sebenarnya sel kanker itu selalu punya keinginan untuk jalan-jalan lalu dia bersarang dan akan dikenali sebenarnya kalau dia udah cukup besar ya dikenali oleh sel imun kita tadi NK sel ini T sel dan akan ditembak jadi sel imun kita ABRI kita tuh berusaha untuk mematikan mereka tembak informasi tentang kanker itu diserahkan ke helper T sel asisten dan yang lain akan dipanggil untuk merubungin ini video beneran sel kanker dilawan oleh T sel ya jadi di badan kita ada mekanisme alami dimana sel kanker itu pasti dicoba dikenali dan dicoba dibunuh nah coba sekarang saya tanya kalau kemo dia kan kayak bom atom gitu ya kayak Hiroshima yang mati siapa nih kalau saya bom ini yang mati semua sel kankernya mati sel imunnya mati juga itulah kenapa kemoterapi selalu memberikan efek samping yang luar biasa dasyat ke pasiennya karena sel imunnya mati juga stem sel pasien mati juga sel darah merah yang lagi kena ke bom itu mati juga sel darah putih mati juga karena dia gak spesifik dia gak hanya membunuh sel kankernya yang spesifik bekerja membunuh sel kankernya ya itu tadi sel imun tadi kalau dia spesifik dia gak akan nyerang-nyerang sel darah merah kan nah jadi yang diberikan ke ibu saya adalah itu di dunia ini dimasukkan di kategori imunoterapi alias apa meningkatkan sistem imun tubuh ada yang berbentuk obat yang berguna untuk menggiatkan sel imun jadi sel kanker itu pintar dia itu meripres membuat sel imun kita gerah gitu gak suka kerja nah ada obat-obat yang menahan serangan dari sel kanker yang membuat kita gerah itu tuh ditahan tapi ada juga obat-obat yang meningkatkan memperbanyak sel imun dan ada yang ini yang diberikan ke ibu saya gak usah gak usah pakai obat deh repot kata orang jepangnya ya kita ambil aja sel imun dari darah ibu kamu terus dibiak jadi banyak kan kalau dibiak kan jadi banyak terus dikembalikan lagi nah itu prinsip dasar terapi sel untuk meningkatkan imun tubuh untuk melawan kanker jadi ada obat ada non-obat dimana orang-orang kayak gak mau susah sel imunnya ini aja gue perbanyak aja ya langsung gue perbanyak gue aktifin gue balikin lagi ini yang masuk kategori terapi sel ini dan saya waktu di tengah-tengah pengobatan ibu saya karena di Jepang itu harganya waktu itu luar biasa mahal saya agak bingung juga sih sekarang mereka turun harga denger-denger ya tapi waktu itu tuh waduh mahal banget deh saya sebut aja angkanya ya waktu itu tuh angkanya 200 juta per treatment padahal ibu saya disuruh 6 kali kebayang kan itu harganya segitu belum sama tiketnya belum sama hotelnya tapi karena ibu saya dokter dikasih diskon tapi tetep aja mahal sekali gitu total in general mahal sekali kita harus bolak-balik ke Jepang tiap 2 minggu karena ibu saya akan diambil darahnya lalu diproses dibiak selama 14 hari sel imunnya baru diberikan lagi 2 minggu kemudian jadi pergi untuk ambil darah next time berikutnya pergi untuk ambil darah dan infus ya ambil darah buat yang selanjutnya gitu habis itu pergi lagi 2 minggu kemudian itu gila banget menurut saya ya jadi di tengah-tengah itu jujur saya kehabisan uang karena apa saya waktu itu lagi S3 juga dan dengan sibuk bolak-balik ke Jepang tentu kerjaan saya terganggu juga gitu kan dan ibu saya juga sebagai dokter spesialis kerjaannya terganggu juga pasti banyak off-nya gitu kan walaupun gak ada efek sampingnya sih tapi kan perginya sendiri udah makan waktu jadi saya ambruk lah secara keuangan saya nazar kalau ibu saya sembuh tanpa kemu seperti yang beliau mau saya tarik teknologi ini ke Indonesia saya murahin nazar saya begitu dan ini adalah gambar saya bayar nazar jadi sekarang lab saya bisa memproduksi imun sel terapi bisa membiak imun sel terapi ini dalam rangka bayar nazar dan tentu sesuai nazar saya treatment ini bisa lebih murah di Indonesia walaupun tetap kalau kita main sel terapi itu selalu mahal oke terus kita masuk ke legalitas karena apa waktu itu kan teknologi itu baru tuh gak ada di Indonesia kan terus saya tarik karena saya bayar nazar dan sampai detik ini emang hanya ada satu tempat lain dan itu pun pakai sel yang lain jadi susah gitu kan sebagai orang yang pertama mengerjakan saya kan harus ngecek legalitas juga gimana nih boleh apa enggak ternyata Alhamdulillah ada SK Menteri Kesehatan ya dimana memang sebenarnya lab-lab seperti saya dan kami juga sudah punya izinnya terus ini patent yang telah kami dapat untuk SVF ya jadi lab-lab seperti saya itu sebenarnya sudah boleh jadi kalau ibaratnya ini dapur terus nanti boleh masak sel apa aja asal dari diri sendiri ya itu boleh itu resmi ternyata dan lab-lab yang berizin ini ada 6 kami yang kelima waktu itu dan lab-lab ini semua sudah berizin sebenarnya boleh untuk bikin sel terapi tapi dari diri sendiri kalau yang dari orang lain yang dapat izin baru lab yang pertama ini lab-regen tapi tim lab saya sih belum tertarik ya untuk bikin dari orang lain gitu jadi kayak gak apa-apa sih itu hak setiap lab untuk mau pakai sel dari orang lain atau sel dari tubuh sendiri tapi kami belum punya izinnya dan belum ngurus karena belum ada keinginan karasana jadi gak ngurus izinnya juga untuk yang dari orang lain gitu ya kalau dari diri sendiri boleh ini lab kami sebagian fotonya jadi lab ini mirip-mirip dengan lab obat sebenarnya nanti kalau kalian mulai mungkin ada field trip ya suatu hari nanti pasti tahu kan lab yang CGMP itu kayak apa jadi lab untuk lab stem cell sendiri lab cell itu mirip sebenarnya dengan lab pabrik obat dimana sterilitasnya harus dijaga terus ini adalah monitor-monitor yang terhubung dengan namanya HEPA filter untuk menyaring udara terus-menerus humidity-nya selalu diatur partikel apa yang bisa beredar di udara tersebut selalu diatur jadi sebenarnya lab ini adalah tempat paling steril lebih steril dari kamar operasi jadi sangat enak loh untuk duduk-duduk di lantai sini untuk belajar bareng gitu misalnya sangat menyenangkan tapi sayangnya gak boleh banyak-banyak orang udaranya selalu terkontrol udaranya bersih enak banget sih sebenarnya di lab ini untuk membuka mata bahwa itu hanya sekedar sedikit dari teknologi yang sudah ada sekarang nah ini ke depannya saya kasih ide ini sebenarnya juga sudah mulai dilakukan salah satu tim saya Mas Imam Rosadi lulusan ITB S2 biotek ini loh yang menghasilkan paper ini dan ini saya bangga sekali karena ini papernya di Skopus Q1 itu yang paling tinggi dan ini baru sekali ini kami berhasil tembus jadi ini adalah tisu engineering dari stem cell jadi kita bisa bikin jaringan dari stem cell kalau organ mungkin masih jauh tapi jaringan itu bisa dari stem cell nah lalu saya tuh kebetulan dapat chance untuk berkenalan dengan seorang researcher di luar negeri dan beliau sangat terkesan dengan publikasi Hayanda padahal dan saya sangat terkesan dengan patentnya beliau karena beliau bahkan sekarang sedang berpikir untuk menjadikan stem cell itu alat pembunuh kanker nah tadi saya cerita ya stem cell itu tukang kan dia gak mau sebenarnya dia butuh bunuh kanker nah si prof ini beliau bilang saya gak suruh stem cellnya itu untuk bunuh kanker tapi saya jadikan dia armada kapal selam untuk dia menuju ke tempat kanker lalu dia meledakkan diri dan di dalamnya beliau selipkan DNA pembunuh kanker jadi pada saat stem cell itu jalan ke tempat kanker lalu meledakkan diri bom bunuh diri itu DNA pembunuh kankernya keluar dan itu bisa mematikan sel kankernya beliau udah mencoba di binatang sebenarnya kami membantu beliau untuk uji klinis di manusia tapi sayangnya kena pandemi jadi waktu itu sudah ada dua pasien dari sepuluh yang kami butuhkan untuk studi awal tapi sayangnya terus kami kena pandemi kita kena pandemi semuanya dan sayangnya ini teknologi ini masih belum diserahkan 100% ke lab saya jadi part dari modifikasi stem cellnya itu harus dilakukan di negara beliau gitu ya jadi harus tak tokan sebenarnya harus sering pergi dan cellnya juga dikirim-kirim gitu balik lagi gitu untuk dicek disana modifikasinya dasarnya disana tapi ya itu susahnya karena pandemi jadi stop dulu tapi ini adalah sedikit dari menurut saya any other endless possibilities yang kalian bisa gali di biologi untuk bisa diterapkan ke manusia untuk bisa berguna untuk penyakit-penyakit di manusia masih banyak masih banyak lagi ini bukan titik akhirnya disini oke nah sebelum masuk ke contoh kasus kita tanya-jawab lagi dulu ya kasus yang paling menarik sih bagi saya soalnya saya dokter oke jadi itu ya tadi ya bahwa kalau kanker pakai sel imun kalau yang tukang-tukang butuh perbaikan itu pakai SVF atau PRP biasanya dia punya daya regenerasi juga karena dia dia bisa menginduksi stem cell di dalam tubuh tapi ya gak terlalu ini sih gak terlalu hebat tapi ada kasusnya nanti ya jadi stem cell berguna untuk menggantikan sel yang apoptosis stem cell juga punya program apoptosis ya dia sel sehat soalnya ya jadi memang nanti mungkin kalian akan agak rancu karena ada istilah stem cell kanker jadi sekarang dicurigai sel kanker itu bisa berkembang biak terus karena dia juga di dalam dirinya dia punya stem cell di somewhere tapi researcher belum tahu stem cell kanker ada di mana itu baru dugaan bahwa kanker pun mempunyai stem cell tapi tempatnya di mana letak pastinya di mana itu belum diketahui tapi itu stem cell dari kanker kan dari sel yang salah sementara stem cell yang saya sebut tadi dari awal sampai sekarang itu adalah stem cell yang sel sehat dimana dia induk yang memang selama ini setiap detik saya lagi ngomong gini kalian lagi dengerin saya itu stem cell kalian lagi ada yang bekerja atau numbuhin rambut membelah diri sel rambut kalian lagi membelah gitu satu jadi dua jadi empat makanya tambah panjang rambutnya selama kuliah ini mungkin sudah tambah panjang beberapa cell terus kalau misalnya stem cell melakukan apoptosis apa yang men-trigger yang triggernya adalah biasanya usia usia cell memang sudah otomatis bahwa setiap cell akan ditrigger pada usia tertentu dia bunuh diri atau kita bunuh aja tapi kalau misalnya dia bukan cell rusak bukan cell kanker yang membunuh mereka sel imun yang men-trigger mereka untuk bunuh diri bisa sel imun tapi kan dia hanya attack cell yang tidak sehat jadi selama stem cell itu masuk kategorinya stem cell sehat atau sel darah merah sehat lagi jalan-jalan dia tidak ditrigger apoptosis oleh cell imun jadi di badan kita itu kayak negara aja ada orang baik-baik lewat polisi juga diem-diem aja gak mungkin tiba-tiba ditembak mati oke stem cell diambil dari jaringan lemak dia bukan pluripotent kalau stem cell itu diambil dari seorang manusia yang sudah lahir atau contohnya yang sudah lahir itu ya bayi bayi sudah lahir nah tali pusatnya itu bahkan juga gak pluripotent dia hanya multipotensi jadi potensinya sudah mulai terbatas kalau mau yang pluripotent harus waktu di dalam kandungan ibu bahkan waktu belum berbentuk bayi di 14 21 hari itu masih pluripotent jadi baru berbentuk apa ya embryo belum malah morula blastula gitu-gitu udah diambil jadi stem cell itu pluripotent tapi kalau udah lahir mau kita ambil tali pusat bayi mau saya ambil lemak dari diri saya sendiri itu udah potensinya udah terbatas dan justru itu yang dianggap aman justru karena potensinya itu gak terlalu bizar gitu ya gak tau aneh-aneh jadi dia dianggap oh yaudah dia cuman meregenerasi cell dan gak melakukan sesuatu keonarat yang lain-lain walaupun kita kadang-kadang gemes bisa gak dayanya lebih hebat ya di persering aja kali diulang lagi gitu atau ditambah PRP atau mencoba bergaya hidup sehat itu juga bisa jadi lebih baik stem cell-nya ya teknologi itu kan berkembang terus nanti juga akan tau gimana caranya tanpa membuatnya jadi puluripoten gitu karena yang saya denger suatu cell yang diindus jadi puluripoten dayanya jadi lebih hebat gitu dia menghasilkan banyak efek samping sih so far jadi makanya gak terlalu booming kan di di luar negeri juga kalau search-search jurnal tuh makin-lain sedikit untuk melakukan suatu modifikasi sehingga dari potensi yang terbatas menjadi potensinya lebih hebat jadi puluripoten tuh jadi terbatas sekarang research-nya penyembuhan diabetes dengan SVF jadi diabetes itu kompleks jadi sebenarnya yang rusak tuh salah satunya reseptor insulin daya dia nangkep insulin gitu sebenarnya bukan cuman pankreasnya yang rusak bahkan mungkin pankreasnya belum rusak jadi produksi insulin ada tapi insulinnya gak bisa ditangkep oleh reseptor nah stem cell itu bisa bekerja memperbaiki meregenerasi reseptor itu dan dia juga bisa bekerja memperbaiki sel pankreas dia bisa membuat pembulu-pembulu darah baru kalau diabetes biasanya orangnya pembulu darahnya tuh pada macet-macet pada mati-mati makanya jadi suka jadi serangan jantung jadi stroke jadi kakinya lah kalau luka gak sembuh-sembuh pembulu darahnya tuh gak sulit tumbuh nah dengan stem cell ini semuanya itu diperbaiki masalahnya saya selalu bilang pasien sih masalahnya rasa ingin makannya tuh gak bisa diperbaiki jadi pasien tuh harus tetep diajarin diet biasanya gitu sih kalau di klinik jadi selera makannya tetep aja gitu tetep aja dia suka makan nasi dua piring dia tetep suka makan nasi dua piring itu yang harus dicegah oh iya ini sekalian kenapa negara kita nih pasien diabetesnya banyak banget dan diikuti dengan pasien kankernya banyak banget pasien TBC-nya banyak banget dan covid-nya banyak banget aduh karena kita kalau makan tuh kan kita kan cenderung karbonya banyak ya banyak nasinya belum tambah indomie terus nanti aduh pin roti ya gitu kan atau aduh gak grab food ya ada dorayaki aduh lucu tuh itu ada panini gitu kan ada donat ada macem-macem nah itu karbo tuh semua kita diserang oleh karbo yang sangat banyak dan itu menghasilkan gula kan di badan kita nah sel imun kita tuh gak suka gula loh hati-hati kalau gulanya terlalu tinggi stem cell kita juga gak terlalu suka sel imun kita gak terlalu suka jadi kayak kita sering banget diserang penyakit gara-gara itu ya jadi apalagi lagi pandemi gini kalian tentu takut dong kena covid ya dan keluarga kalian juga jadi kalau boleh titip nasinya tolong dikurangin mie instannya tolong dikurangin gitu ya tentang gorengnya ya kalau biasa aja makan semua digabruk jadi satu pilih deh satu aja dan dikurangin gitu misalnya biasanya nasi sepiring penuh coba dikurangin dua sendok kalau lagi pin boba ya nasinya dikurangin lebih banyak saya titip itu soalnya ini gawat banget ini covid di Indonesia oke ada lagi pertanyaan sampai saat ini ada penyakit permasalahan yang sama sekali belum mampu menghasilkan hasil positif saya gak berani takabur sebenarnya ya karena tetap di atas ada Allah gitu dan saya ngerasa sebenarnya yang nyembuhin atau yang memperbaiki kondisi pasien itu bukan kami bukan tim Hayandra tapi kan stem cell-nya SPF-nya dan itu kan bukan buatan kami ya kami cuma bantuin untuk misahin dari lemak gitu sel-selnya buatan Allah kan tapi sampai detik ini Alhamdulillah ya kami kok belum pernah lihat pasien itu tidak ada perbaikan nah kalau pasien kanker lain cerita ya kita gak pakai SPF ya tapi kalau pasien yang memang kita kita lihat gitu secara jurnal atau kita pikir misalnya pasien kasusnya aneh banget ada tuh gak nemu jurnalnya ini penyakitnya apa bahkan semua dokter yang sudah mereka datengin sampai ke luar negeri itu juga gak tahu nih anak penyakitnya apa gitu terus kita coba dan ternyata perbaikan juga karena intinya satu kalau ada sesuatu yang rusak dan butuh regenerasi tentu dia butuh stem cell tentu dia butuh SPF itu aja sih prinsip dasarnya sesederhana itu pola pikirnya saya bikin tim saya itu sederhana banget jadi cuma terbagi dua yang satu butuh regenerasi terserah deh mau karena aging mau karena kecelakaan mau karena diabetes sakit mau karena stroke mau karena itu penyakit yang aneh-aneh tapi bukan kanker jadi dia butuh perbaikan itu pakai SPF sama PRP satu lagi dia butuh bunuh-bunuhan dia kanker dia butuh dibunuh itu pakai sel imun udah itu aja itu aja dulu nah nanti masalahnya adalah seberapa kita bisa menemukan sel yang bagus itu banyak atau tidak dan seberapa berat penyakitnya cuma itu jadi perbaikannya itu Alhamdulillah selalu ada cuma memang dalam tahap yang tingkatannya berbeda-beda karena penyakit yang datang juga kadang-kadang berat banget gitu kan tapi dengan mempola pikir berpola pikir sederhana gitu ternyata kita bisa membantu banyak sekali orang jadi justru gak terlalu rumit jadi bagi dua aja yang satu butuh regenerasi yang satu lagi butuh bunuh-bunuhan dan dua hal ini di seluruh dunia kita masih fighting karena apa selalu selnya gak cukup juga dan selalu masih ada tanda tanya sakit satu itu sebenarnya kompleks gitu kan nah jadi selalu masih bisa masuk teknologi baru gitu jadi bagusnya adalah membuat kita selalu berpikir tapi prinsip dasarnya sesederhana itu gitu nah dengan lemak sebagai sumber stem cell sum-sum tulang relatif memang ditinggalkan karena apa sakit ngambilnya dan stem cellnya gak segitu banyak gak seperti di lemak jadi kayaknya saya dan teman-teman pemain sesama pemain stem cell dan SVF yang saya kenal termasuk di dunia kayaknya udah hampir banyak sekali yang udah gak melakukan lagi saya dulu pernah melakukan soalnya dari sum-sum tulang dan pasien saya tuh gak nyaman banget dan saya dapetnya dikit sekali jadi tingkat perbaikannya juga saya lihat kok jadinya gak gak signifikan gitu ya gak memuaskan jadi akhirnya saya tinggalkan tapi masih ada sih sebenarnya yang main itu pasti masih ada gitu tapi ya makin sedikit mulai banyak berpindah ke lemak ya ingin menanyakan yang mengandung sel-sel regenerasi pada SVF itu pada seluruh geng SVF ya cuman kalau kita lihat di tabung dia tuh kayak putih-putih gitu ngumpul jadi satu kita bilangnya pelet sih ya tapi si pelet itulah si SVF itu jadi sel-sel itu berada di dalam SVF nah kalau pencampurannya kami selalu melakukan pada saat kita ambil lemak proses SVF lalu sekalian ambil darah buat PRP tuh gabungin digabungin terus langsung masukin aja lewat suntikan atau infus ya oke kita lanjut dulu ke klinis ya saya share screen lagi jadi ini adalah sedikit dari contoh kasus yang ada di klinik saya akan mulai dengan PRP dulu jadi dokter di klinik kami tuh banyak sekali karena apa penyakitnya juga beda-beda ini ada yang yang paling sering sih datang sekarang diabetes sama kanker kanker lagi banyak banget sih karena pasien gak bisa keluar negeri jadi mereka biasanya treatment itu di luar negeri terus sekarang terpaksa harus di Indonesia kan susah kan karena pandemi luar negeri susah jadi kami menyediakan banyak sekali dokter termasuk psikolog karena penting sekali pendampingan psikologi pada pasien-pasien yang sakitnya berat nah ini saya mulai PRP sebenarnya sudah 9 tahun yang lalu dulu saya masih kerja di rumah sakit dan saya banyak menerima kasus luka bakar karena kan saya dokter beda plastik ya jadi saya memang dapat pasien pasien luka bakar itu di bawah dokter beda plastik dan saya dulu gak suka banget kalau dapet pasien luka bakar karena apa saya tuh orangnya gak tegaan gitu saya gak tega ngeliat orang tuh kesakitan dan kalau dapet pasien luka bakar kayak gini nih dateng ya terus kita cuci kan karena ini kan kotor ini kan jaringan mati sebenarnya yang saya harus cuci pasiennya ditidurin sih dibius nah setelah dicuci jadi telanjang begini kulitnya ilang karena memang kulitnya mati kan sebelum saya cuci jadi pas dicuci kulit ilangnya terbuang kulit matinya terbuang terus tersisa lah kayak gini dan saya harus ambil kulit dari paha pasien untuk saya tanamkan ke kulit ini dulu harus begitu dan bayangkan bahwa sakitnya jadi double di tempat yang luka bakarnya sakit di tempat yang saya ambil kulitnya juga sakit jadi kan kasihan sekali kan jadi pada saat saya belajar PRP dengan teknik yang sudah diaktifasi itu saya pikir ini gila nih ini dia nih ini protein ini semuanya dibutuhkan untuk penyembuhan luka saya mikir-mikir gitu aja mikir-mikir simple kan penyembuhan luka saya butuh regenerasi regenerasinya butuh protein butuh growth factors coba deh saya pakai ke pasien PRP luka bakar ada beberapa jurnalnya tapi waktu itu belum ngetop gitu loh karena dianggap teknik baru masih masih dalam trial awal tapi dibilangnya ya mungkin akan bagus hasilnya gitu-gitu saya coba aja ke pasien dan ternyata sejak saya pakai PRP dari bedara pasien itu saya gak pernah lagi tanam kulit dan kalau disuruh tanam kulit sekarang saya udah gak bisa kali ya karena udah lama banget gak melakukan saya senang sekali karena apa kalau gak tanam kulit pertama pasiennya gak kesakitan kan dari tanam kulitnya yang kedua apa yang kedua kan costnya lebih murah operasi tanam kulit itu kan mahal sayangnya kan harus dibayar untuk tanam kulitnya gitu kan udah gitu kalau gagal nanam lagi terus ganti-ganti balutan tiap hari gitu nah jadi itu sangat mahal sementara kalau PRP itu jangka dari darah pasien saya bisa lakukan di poliklinik malah pasiennya suruh pulang aja gitu nanti datang ke poliklinik gak usah dirawat diambil darahnya diaktifkan tapi mengaktifkannya dengan sentrifugasi dan kalsium ya nah terus disuntikan ke pasien diinfuskan dan disuntikan hasilnya udah ya memang kalau luka bakar pasti bilang sih nanti warnanya kan pelan-pelan akan lebih samar tapi ya itu tuh pasiennya gak perlu tanam kulit ya nah itu yang penting tuh dan ini adalah kasus dimana luka bakarnya udah delayed malah udah lama kasus ini menarik karena apa kebetulan saya juga kenal sama Pak Sandiaga Uno saya panggil dia Mas Sandi gitu ya nah dua minggu yang lalu kalau gak salah Mas Sandi Whatsapp saya eh Karina tuh kamu tuh pasien kamu yang ini pasien saya yang ini ya rupanya ketemu sama beliau dan ini pasien pedagang ayam goreng dan dia ketumpahan minyak waktu dia lagi dagang dia gak bisa dagang dia gak punya uang buat berobet ditemukan oleh tim Pemprov waktu itu Pak Anies sudah jadi gubernur Mas Sandi sudah jadi wagup terus dilaporkan kan ini ada kasus luka bakar gini-gini-gini tapi gak ada dana ya Mas Sandi langsung lu terus suruh ke si Karina aja gitu terus di klinik terus dengan pesan bahwa gratis ya terus saya kayak ya iyalah gitu ya pasien gak mampu gitu kan nah terus pasien ini kita obatin hanya satu kali loh PRP-nya terus jadi membaik oh dua kali habis ini terus PRP lagi tapi terus kabarnya udah sembuh nah terus sekian tahun kemudian ketemu sama Mas Sandi lagi beliau lagi sidak-sidak covid apa-apa itu kemarin terus terima kasih terima kasih nyebut nama saya masuk instagram beliau gitu terus saya kayak ya ampun ini pasien lama yang saya juga udah lupa jujur muka beliau nama beliau saya udah lupa tapi pasien itu happy sekali karena dia bilang Pak terima kasih saya tuh gak jadi diamputasi katanya karena waktu itu sakit sekali kata beliau dan bonyok dan bau ya infeksi dan beliau tuh takut banget gitu kalau diamputasi sebenarnya gak mungkin sih ya kalau luka kayak gini diamputasi tapi namanya orang gak ngerti kan jadi lucu terekam di instagramnya beliau dan ini juga kasus dimana teknik ini jadi sangat sederhana sangat murah kan dari darah pasien diproses 2 jam dibalikin lagi dan luka bakarnya sembuh gitu jadi teknologi itu walaupun banyak orang bilang teknologi itu mahal tapi kalau kita lihat pada penerapannya ya kalau dia mempersingkat lama rawat dia mempersingkat masa penyembuhan itu pasti ujung-ujungnya lebih murah ya kita jangan terpaku pada ya iya bikin labnya kan mahal tapi pasiennya sembuh jauh lebih cepat dia gak perlu beli obat banyak-banyak BPJS gak perlu cover dia lama-lama di rumah sakit malah ini berobat jalan gitu kan jadi lebih murah kan at the end kita harus berpikir gitu suatu teknologi walaupun mahal kalau dia berguna untuk banyak sekali orang itu kan reduce the cost sebenarnya itu murah jadinya ya nah ini balik lagi ke yang SVF dan PRP yang sel saya pakai sel kenapa ini kasus susah banget ini autoimun badan nyerang badannya sendiri jadi yang saya bilang sel imunnya tuh lebay jadi kayak gini ada sapam gitu ya di rumah terus dia nganggur terus kayak aduh kok gue bosen ya gue tembak deh bos gue gitu majikannya ditembak sama Diana itu itu autoimun jadi badan menyerang badannya sendiri dan itu sakit banget kata pasiennya dan sudah berobat segala macam cara sampai berobat pakai obat kanker bayangin beliau gak kanker tapi diobatin pakai obat kanker kayak apa rasanya gitu kan nah lalu kami coba treatment ini satu kali treatment dan ini empat bulan kemudian setelah beliau menjalani treatment waktu itu tiga kali ya satu kali ambil lemak kita SVF nya bisa kita jadikan empat kali sekarang tapi dulu waktu itu belum nemu cara nyimpannya jadi baru tiga kali tapi bayangkan pasien ini coba lihat ya dari awal dia menggerinyut dahinya sekarang udah bisa senyum berarti nyerinya hilang beliau udah bisa pakai bedak pakai make up beliau sudah bisa ke kantor pada kondisi kulit seperti ini yang cewek-cewek pasti tahu tuh gimana caranya mau pakai bedak ya gak akan nempel ya kan jadi gak bisa disembunyiin juga sakitnya itu gitu tapi dengan seperti ini walaupun kalian mungkin bisa lihat di layar komputer atau handphone masing-masing kulitnya tuh gak sempurna sehat ya masih kering tapi at least dia sudah pantas lah untuk pakai bedak dan pergi dan rasa nyerinya sudah hilang ini autoimun memang luar biasa sih ininya hasilnya nah ini kasus stroke bapak ini stroke 17 tahun yang lalu kita lihat sisi kanan tubuhnya yang kena ini ya kakinya diseret dan tangannya nanti dilihat saya minta bapak ini untuk mengangkat tangannya secara maksimal coba lihat yang kanan dia macet kan dia maksimal hanya segitu yang kiri bisa sampai atas karena stroke nya kena ke sisi tubuh yang kanan lalu seminggu kemudian beliau datang untuk treatment kedua jadi baru satu kali treatment saya suruh beliau angkat tangan lihat yang kanan sudah bisa naik maksimal walaupun belum sekuat yang kiri dan beliau senang banget beliau ketawa itu satu minggu satu kali treatment selesai treatment empat kali beliau tangan kanannya sudah berfungsi nyaris normal kekuatannya balik pulih 100% namun kita selalu kalah di jari karena jari ini motorik halus dia sangat sulit koordinasinya sangat banyak jadi kalau motorik kasar begini itu bisa dapat dengan stem cell cukup mudah dengan SPF tapi motorik halusnya sulit jadi kalahnya hampir selalu di situ makanya saya bilang aduh kalau saya bisa nemu cell lebih banyak lagi mungkin motorik halusnya itu masih bisa lebih bisa diperbaiki motorik halus selalu sulit nah ini kasus kanker ini ibu saya beliau di bulan ini akan berulang tahun ke 74 Alhamdulillah sudah 5 tahun dinyatakan bebas kanker beliau sehat masih praktek dan kalau praktek tentu karena merasa sudah usia dan bekas kanker terus beliau akan pakai itu tuh semua pelindung dirinya itu komplit kalau saya cuma pakai masker beliau komplit lah keren lah dokter kulit soalnya beliau ya dan sesuai nazar saya karena ibu saya sembuh tanpa kemo itu tadi ICT-nya saya tarik ke Indonesia beliau masih treatment sampai sekarang karena apa karena sel kanker itu gak mungkin hilang sih dari tubuh kita sebenarnya saya yang gak punya penyakit kanker pun sebenarnya tiap hari sel kita tuh pasti ada yang salah membelah gitu dan itu jadi sel kanker dan itu yang harus dikenali oleh sel imun jadi saya pikir apalagi ibu saya yang memang sudah sel salahnya udah banyak waktu itu jadi saya masih treatment beliau tiap 6 bulan itu saya ICT beliau dua kali jadi setahun itu empat kali saya pribadi jujur saya treatment juga karena gen kanker di keluarga saya kayaknya tinggi sekali ibu saya dan adik-adiknya kena kanker gitu jadi untuk melindungi diri apalagi saya udah di atas 45 jadi sekarang saya mulai treatment preventif aja saya meningkatkan sel imun saya dengan saya biak dan hasilnya ya gak ada apa-apa kan di badan saya gak ada kelainan apa-apa jarang sakit sih relatif jarang sakit alhamdulillah jarang flu juga jadi nyaman sih sebenarnya di tubuh nah ini kasus yang sangat luar biasa rumit sebenarnya jadi anak ini usia 4 tahun ya terus tiba-tiba dia kejang karena ibunya tuh gak ngerti kejangnya harus diapain jadi kejangnya tuh gak bisa dihentikan malah anaknya disodok-sodok ditusuk-tusuk malah makin kejang terus masuk rumah sakit masuk ICU satu bulan ini keluar dari ICU ini kayak begini jadi kayak orang stroke ya makan pakai selang hidung matanya gak liat ininya kaku dia berguling aja gak bisa boro-boro duduk gitu berguling aja gak bisa nah karena kendala biaya waktu itu saya kesian ya karena ini anak satu-satunya terus saya buka certibox gitu sebenarnya ini pasien gak mampu banget sih untuk melakukan SPF tuh gak mungkin lah gitu gak ada biayanya saya buka certi semuanya ya semua nyumbang terus dokter-dokternya semua bersedia untuk zero nihil gitu gak dibayar terus kayak untuk biusnya segala macem kita gratiskan dari klinik tapi kan reagen-reagen processing di labnya itu untuk SPF-nya harus tetap dibeli kan dan itu yang mahal sekali gitu itu puluhan juta harganya jadi terkumpulah dana hanya cukup untuk satu kali treatment saya pikir ya ya ampun satu kali treatment dengan kasus seheboh ini matanya gak liat makan gak bisa duduk gak bisa berguling gak bisa satu kali treatment gimana caranya menyembuhkan anak ini gitu tapi saya pikir bismillah aja lah emang terkumpulnya cuman segitu ya mau apa ya tetap kita lakukan dan ini empat bulan kemudian anak ini sudah bisa melihat sudah bisa menghindari kursi jalan lari ngejar ibunya tapi memang kalau kita lihat jalannya masih oleng ya ya dan anak ini saya pancing dengan amplop isi uang saya pintau dia bisa ngomong apa enggak dan dia bisa ngomong terima kasih maaf saya matikan suaranya karena saya nyebut namanya dia gitu dan jujur saya video ini saya nangis loh karena saya itu gak nyangka gitu ya satu kali treatment masih pingin nangis sampai sekarang kalau lihat video ini satu kali treatment yang dananya memang besar juga gitu tapi satu kali treatment dari tubuhnya dia sendiri ternyata bisa membuat anak ini sekarang itu kejadian 4 tahun yang lalu ya anak ini sekarang udah SD loh udah sekolah udah bisa naik sepeda main sama temen-temennya dan ya ampun gitu ya maksudnya kayak aduh ya gak kebayang gitu sebelumnya bahwa kita bisa memperbaiki pasien yang sudah dinyatakan cedera otak gitu dan ini jujur video ini membuat saya dipanggil sama guru-guru saya dokter-dokter syaraf profesor-profesor di rumah sakit pusat otak nasional di Cawang ya itu kayak RSCM tapi buat syarafnya gitu jadi kayak nomor satunya saya Indonesia saya dipanggil untuk presentasi karena video ini beredar dan nyampe ke mereka dan kami dalam proses tanda tangan kerjasama bahwa nanti di rumah sakit itu akan dilakukan layanan SVF jadi lemak pasien akan dikirimkan ke lab kami untuk diproses ya jadi itu sepertinya sudah ending dari presentasi saya hari ini kalau misalnya ada yang belum jelas ada beberapa sebagian dari ini ada di youtube kami di Hayandra Channel dan ada di instagram di klinik Hayandra ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Karin luar biasa ya jadi apa yang kita peroleh hari ini dari awal gitu untuk khususnya untuk anak-anak mahasiswa yang mengambil biologi dasar kita belajar sangat banyak dari seseorang yang punya pengalaman langsung dari teorinya dari di labnya sampai dengan aplikasi di klinisnya kita bisa lihat luar biasa apa yang kita dapatkan hari ini menurut saya untuk kalian semua akan sangat berkesan dan akan diingat oleh kalian nah dokter Karin ini orang yang sangat generous makanya nazarnya selalu terkabul dokter Karin amin amin tapi saya gak berani nazar lagi terus terang bu terutama yang berkaitan dengan uang sih karena luar biasa loh itu sampai ya itu ya yang saya mungkin buka disini ya karena saya pikir kalau orang belajar itu kan harus ya ngapain juga saya tutup-tutupin saya bukan berasal dari keluarga yang mampu gitu secara keuangan jadi bahkan saya sekolah spesialis itu dari biaya saya dari uang yang saya tabung hasil saya nge-babysit babysitter di selah-selah waktu saya dulu waktu saya exchange student di Amerika makanya kenapa ada SMA saya di Amerika saya menang beasiswa pertukaran pelajar terus waktu di sana saya kerja jadi babysitter jadi anak-anak kecil jadi kan mereka kan orang tuanya pengen nonton atau pengen ke mal terus anak-anaknya saya pegang ngasuh gitu kan terus saya bawa pulang dolar walaupun waktu itu enggak seberapa jadi tiap hari Jumat saya tuh pasti ngebabysit dan uang itu kebetulan kena krismon jadi dolarnya justru naikkan jadi saya punya rupiah yang cukup besar dan itu yang jujur yang membiayai S2 saya jadi pada saat membangun Hayandra Lab itu lab lalu akhirnya nazar bahwa saya tarik teknologi dari Jepang yang tentu kita bayar ya dan bayarnya dalam dolar itu kalau dipikir lagi sekarang aduh enggak tahu saya uang dari mana saya ngutang bank jadi saya sekarang takut untuk punya nazar keuangan lagi karena utang banknya gimana nanti bayarnya tapi Alhamdulillah jadi sesuatu yang baik itu menurut saya sih akhirnya selalu ada jalannya walaupun susah luar biasa lah kalau dibilang tingkat kesulitannya itu luar biasa banget dan itu ada di Youtube channel kami bu yang bersama Mas Imam saya wawancara tim lab tingkat kesulitannya seperti apa dan jujur ya di tengah-tengah nyaris putus asas semua juga karena susah sekali baik dari sisi pengetahuan enggak ngerti bikin lab maupun dari kendala keuangan jelas ya jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa saya harus cerita itu karena mungkin akan ada orang-orang yang ngalamin seperti saya gitu punya keinginan yang besar untuk maju tapi kendala biaya yaudah hajar aja pinjem aja sama asal biatnya baik terasa sih semua juga Allah akan melindungi luar biasa dokter Karin dokter Karin terima kasih banyak untuk kuliahnya sharingnya hari ini mungkin karena waktu juga kita nyaris pukul 9 gitu tapi saya akan atas nama SITH ITB kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter Karin atas sharingnya atas berbagi ilmunya dan juga mengingatkan kepada kita semua begitu ya bahwa ilmu biologi itu pentingnya dokter Karin kemudian niat baik seseorang juga pasti ada jawabannya dari Tuhan gitu jadi saya sangat terkesan sekali dengan kuliah dokter Karin hari ini bukan hanya ilmunya saja tapi sharing untuk kehidupan juga begitu nah kami atas nama SITH ITB sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih semoga dokter Karin sukses selalu ya sukses tambah sukses terus ya sama-sama mungkin itu dokter Karin mungkin sebelum kita berakhir izinkan saya semua kameranya on dulu ya untuk bisa difoto ya Bu Iryawati bisa fotoin Bu Iryawati bisa saya screenshot ya boleh boleh kita nongol dulu nih semua ya kita sama-sama foto dengan dokter Karin oke ada ada tiga halaman ada lima halaman ini ya rame ya jadi saya hitung sampai tiga ya untuk halaman pertama satu dua tiga oke lalu halaman kedua satu dua tiga lalu halaman ketiga satu dua udah udah agak freeze yang kofi iya kofrizz iya mau ngefrizz iya pop oke ya pop atau diganti nanti oke halaman keempat saya ganti ya ya dengan Andira oke Andira satu eh sorry sebentar halaman keempatnya belum lengkap ini yang videonya itu nih ibu saya keputus atau malah keputus ini internetnya aduk yaudah sudah dipotos semua tadi ya oke sudah dipotos semua ya ibu kopi oke sudah semua berguna ya ya kuliahnya oke terima kasih dokter semua nanti saya kirim fotonya ke dokter Karin oke dokter Karin sekali lagi terima kasih banyak atasiannya ya sukses selalu ya dok ya sama-sama sukses semua ya kuliahnya yang happy ya terima kasih dok terima kasih banyak dokter Karin sukses selalu dokter terima kasih dokter selalu dokter terima kasih banyak dokter selalu dokter terima kasih banyak ingin nanya-nanya lagi ya bu ya tidak terima kasih banyak bu oleh terima kasih banyak bu terima kasih bu terima kasih banyak bu sehat Selalu Amin amin sehat semua ya amin Baik, saya akhiri ya meeting ini Terima kasih semua